oke cek cek btw ini gue lagi ngetes microphone kecil kayak gini yang biasanya suka dijepit disini tapi gak tau kenapa sebelumnya tetep aja harus lebih deket ini ke mulut gue karena suaranya gak terlalu kedengeran apalagi kalo gak pake mic itu bener-bener suaranya kecil banget even mau di edit volumenya sampe 400% di iMovie pun tetep aja kecil so kita liat aja ini sekarang gue pake kamera handphone gue yang lama which is Lenovo Lenovo K6 kalau gak salah sedangkan ini handphone gue yang sekarang dipake dengan nomor Perancis sedang di charge cuman belum pernah ngetes microphone ini ke Samsung so ya oke jadi aku mau nyampein kalau aku belum ngevlog lagi atau ngedit ngedit vlog aku yang udah aku janjiin bulan Mei mengenai kunjungan aku ke rumah kelahiran Charles de Gaulle dan itu sebenernya sampe sekarang belum sempet aku edit karena entah kenapa akhir-akhir ini cuaca panas aku nya kecapean keluar kosan pun walaupun seperlunya aja apa ya istilahnya panas keringetan ya walaupun gak keringetan parah kayak di Indonesia terus temtengan juga kepala kayak apa ya sensasi vertigo gitu karena cuacanya juga kan ih pokoknya intinya kecapean banget deh aku terus bulan Juni aku juga gak sempet ngevlog karena entah kenapa tiba-tiba kayak males aja gitu selain itu ada beberapa video yang istilahnya tuh seperlunya aja dan semudnya aku videoin beberapa tempat dan aku akhir-akhir ini sering banget aktif di tiktok kalian bisa cek tiktok aku at naragrandis dan apalagi ya ada satu dan lain hal dimana aku belum bisa bener-bener cerita saat ini juga tapi insyaallah kedepannya aku cuma mau bikin voice over podcast ala-ala gitu tapi di uploadnya ke youtube karena aku gak punya platform khusus buat nge-upload suara doang dimana aku sering banget live update pakai suara doang seperti yang kalian bisa lihat di beberapa video aku sebelumnya dan mohon maaf durasinya tuh panjang banget karena waktu itu niatnya memang monthly vlog oh ya satu lagi video waktu aku vaksin pertama itu juga belum aku edit sama sekali karena emm akunya juga rada males mindahin dari handphone ke tablet dan akhir-akhir ini biasa aku ngedit di tablet terutama kalau formatnya vertikal kayak gini dan emm aku baru kemarin vaksin kedua dan keduanya dalam artian second alias kesananya gak ada vaksin ketiga keempat dan seterusnya karena memang belum direkomendasikan oleh WHO untuk vaksin setelah vaksin kedua lagi so ya dan kemarin bener-bener vaksin kedua tuh sensasinya oh kepala agak puyeng bekas suntikan di bahu kanan tetep apa ya istilahnya kayak pegel gitu cuman ya gak sampai tiga hari insyaallah karena sekarang udah gak terlalu pegel ini udah H plus satu post vaksin emm pokoknya kemarin malem tuh bener-bener yang namanya emm kayak ada fever tapi suhu normal 36 something derajat celsius dan appetite kecil banget meskipun sempat apa ya makan agak banyak juga ya porsinya adalah maksud aku tapi kayak cuman bisa makan setengahnya abis itu udah entah dilanjut besok atau berapa jam kemudian and then udah berkali-kali pake minyak telon di perut sama disini juga biar teranget karena malemnya tuh disini dingin banget terus apalagi ya emm kebangun jam tiga dini hari emm dalam keadaan sesak tapi yang gak sampe apa ya kayak orang asma gitu itu enggak terus apa ya agak buntu juga hidung sebagian tapi gak pilak Alhamdulillah emm jujur teriak kesakitan karena ini ya tapi ya teriaknya tuh gak lebay banget lebih kayak belting kalau orang lagi nyanyi beltingnya siapa itu gua lupa pokoknya yang pake belting teknik menyanyinya gitu pokoknya teriak kesakitannya aku pake belting abis itu langsung tidur lagi setelah kebangun pokoknya bener-bener saking dinginnya selimut aku tarik tapi suhu tetep aja masih 36 semalaman paginya paginya sempet puyeng minum panadol sama satu lagi ponstan dua-duanya 500 miligram masing-masing dan alhamdulillah setelah minum dua-duanya ya walaupun beda ini apa merek sekarang alhamdulillah gak apa-apa pokoknya waktu itu bukan waktu itu tadi jam berapa ya 11-12 udah mulai baikan udah gak apa namanya frisong tuh kayak kerkes-kerkes lagi enggak tapi sorenya udah mulai apa namanya muter lagi kepala dan akhirnya sempet ke pusat kesehatan di kampus diukur tensi dan cuman disuruh istirahat aja so ya itu sih pengalaman vaksin aku mudah-mudahan besok which is H plus 2 vaksin udah gak apa-apa tapi tetep harus istirahat selain itu karena besok jam 3-nya aku janjian lagi lagi sama dokter ya dokter umum sih karena dari kemarin ketemu dokter umum terus so ya oke mohon maaf durasinya panjang banget 9 menit pula hampir 10 menit dan mudah-mudahan aku bisa secepatnya ngedit vlog waktu di rumah kelahiran Charles de Gaulle dan juga vlog vaksin pertama dan bisa secepatnya di upload segera di youtube oke oke selamat menikmati